Dalam musim mudik lebaran tahun ini bergeser dari Simpang Jomin di Jawa Barat ke Brebes, Jawa Tengah, menjelang pintu tol keluar Brebes Timur. Presiden Jokowi Dodo menilai kemacetan itu adalah dampak pembangunan tol yang tersendat 8 hingga 20 tahun. Jokowi menegaskan keterlambatan pembangunan tol penghubung sepanjang pantai utara Pulau Jawa akan segera diselesaikan di masa pemerintahannya. Meski telah terhenti selama 8 hingga 20 tahun belakangan. Jokowi menjanjikan dalam 2 tahun ke depan akan segera menyelesaikan proyek-proyek jalan tol yang tersisa demi kelancaran arus lalu lintas di Pulau Jawa. Sehingga kemacetan seperti yang terjadi saat ini tidak terulang, utamanya saat musim mudik di hari raya lebaran. Saat ini kesiapan infrastruktur lebih teruji mengingat arus lalu lintas terpadat setiap tahun terjadi jelang dan setelah Idul Fitri. Terima kasih telah menonton!